Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar. Jadi di video hari ini aku mau share ke kalian semua gimana caranya ngiklan video atau vite di tiktok. Apalagi khususnya untuk teman-teman yang mau mempromosikan produk tiktok affiliate. Misal pengen viewersnya itu naik gitu. Nah aku bakalan kasih tau caranya 15 ribu rupiah kalian sudah dapet bisa ngiklan di si tiktok ini. Nah buat teman-teman yang pengen tau boleh simak video berikut ini dan jangan skip karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua. Kita masuk dulu ke tiktok, ini adalah contoh video-video yang aku share. Misal kalian tuh pengen videonya itu dibikin iklan gitu loh supaya banyak yang nonton. Karena iklan berbayar itu biasanya ada range untuk penontonnya gitu. Misalnya sehari berapa ribu gitu. Nah contoh video yang baru banget, anget banget aku share yang unboxing paketan. Ini baru banget aku edit ya. Misal aku mau nge-share apa namanya yang unboxing paketan ini. Ini kan kebetulan aku dapet produk hair boris. Jadi aku share di video tiktok. Dan kalau misalkan aku mau ngiklanin ini produk supaya viewersnya naik gampang banget caranya. Di pojok kanan ada titik tiga, di klik aja. Di sini bakalan muncul kayak ada analisis, ada simpan video, ada sematkan, ada promosi gitu. Ada stitch video, ada duet, dan lain-lain. Kalian pilih yang promosi. Nah kemudian di sini tuh kalian disuruh milih target kalian tuh apa. Yang pertama mau targetnya tuh lebih banyak tayangan video. Terus yang kedua mau lebih banyak pembelian produk. Terus yang ketiga mau lebih banyak pengikut. Atau pesan selengkapnya. Atau lebih banyak tayangan profile. Jadi di sini bakalan disuruh milih. Contoh misalkan kalian mau targetnya lebih banyak tayangan video. Misal, atau misalkan mau lebih banyak pembelian produk juga bisa. Contoh aku pengen lebih banyak tayangan video. Jadi biar jangkauannya itu kayak lebih luas gitu loh guys. Jadi lebih banyak yang nonton gitu ya kalau untuk tayangan video. Terus kalian klik aja selanjutnya. Di sini kalian mau menentukan penontonnya itu mau penonton bawaan. Atau tiktok yang memilih untuk anda atau buat sendiri. Kita pilih yang penonton bawaan. Jadi biar si tiktok yang memilihkan untuk kita gitu. Kalau buat sendiri bisa juga sih. Cuman kan kalian kayak harus ngisi-ngisi dulu. Pilih nama penonton, pilih penonton sasaran, dan lain-lain. Biasanya aku tuh pake yang penontonnya itu bawaannya dari si tiktok. Jadi biar gak libat. Next lagi klik selanjutnya. Nah ini dia yang aku bilang. Sebenernya di 15 ribu kalian udah bisa ngiklan nih. 15 ribu per hari. Untuk perkiraan tayangan video. Range-nya itu dari 1.342 sampai 4.957. Nah ini untuk anggaran perharinya. Jadi kalau 2 hari itu sekitar 30 ribu. Tapi kalau kalian pengen yang tok banget. Misalnya pengen yang 15 ribu aja udah deh. Berarti perkiraan tayangan videonya di 671 orang sampai di 2.478 orangan. Ya jadi Rp15.000 ini akan dihabiskan selama 1 hari doang. Setelah itu selebihnya yaudah gak bakalan direkomendasiin lagi sama si tiktok. Nah kalau misalkan kalian pengen nambah deh hariannya. Boleh kalian tinggal klik aja. Misalnya mau yang 2 hari jadi 30 ribu totalnya. Atau mau misalnya yang 3 hari. Berarti 45 ribu. Tambahin aja guys seterus 4 hari 60 ribu. Kayak gitu jadi 15 tambah 15. Tambah 15 tambah 15. Jadi totalnya 60 ribu. Kalau misalkan durasinya di 4 hari. Itu ya untuk harga. Misal kita balik lagi ke 15 ribu tadi. Nah 15 ribu klik selanjutnya. Nanti kalian bakalan diarahin ke pembayaran. Di sini anggaran dan durasi kalian itu bakalan durasinya 1 hari 15 ribu untuk pembayarannya. Untuk perkiraan tayangan video di 671 sampai 2.478 targetnya lebih banyak tayangan video. Detail harganya pajaknya itu ada 1.690 yaitu pajaknya 11% ya guys seperti biasa. Jadi kalian harus bayar pajak juga bukan bayar yang 15 ribu aja. Setelah kayak gini kalian bakalan disuruh bayar dan mulai promosi. Diklik aja bayar dan mulai promosi. Nanti kalian bakalan dikasih pilih metode pembayaran. Kalian mau bayar pakai apa? Mau pakai dana? Mau pakai Shopee Pay, GoPay, Kartu Kredit, Bank Transfer, OVO dan lain-lain. Udah banyak banget caranya. Misal kalian mau bayar pakai dana. Kemudian verifikasi sekarang. Nah kalau misalkan udah misalkan mau connect to dana tinggal di connect-in aja. Misalnya dikonfirmasi. Pokoknya pembayarannya seperti itu nih. Tinggal masukin aja nomor HP, nomor ID dan lain-lain. Pokoknya kurang lebih seperti itu untuk cara ngiklanin Vitek. Kalau misalkan kalian tuh pengen naikin viewers. Kalau misalkan untuk naikin penjualan juga sama ya. Kayak tadi tinggal kalian pilih aja gitu. Aku back dulu ya. Bentar. Aku back dulu nih. Targetnya kalian tinggal pilih-pilih aja. Selebihnya sama. Misalnya lebih banyak pembayaran. Ini juga sama. Penonton bawaan. Ini juga sama ya. Tinggal di klik-klik aja. Cuman kalau untuk anggaran penjualan produk itu biasanya beda dari harga ya. Kalian bisa cek-cek sendiri. Karena di sini TikTok sudah memberikan range harga untuk masing-masing promosi. Nah seperti itu caranya. Kalau misalkan kalian berniat mau ngiklan gitu ya. Misalnya mau ngiklan sekali dua kali boleh. Cobain aja. Bener gak sih gitu. Dengan ngiklan 15 ribu nanti balik modal gak banyak yang CO gak di video TikTok kalian. Seperti itu ya. Oke guys itu dia video dari aku. Pokoknya kalau yang mau ngiklan cobain aja ngiklan. Siapa tahu memang banyak yang CO dari hasil pengiklanan kalian. Dan buat teman-teman semua jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.